Setelah melalui proses seleksi yang melelahkan dari tanggal 2 hingga 6 Juli 2023, 12 atlet muda peserta audisi bulu tangkis PB Jarum dinyatakan lolos berdasarkan hasil dari fase turnamen dan berhak masuk ke fase karantina. Di fase karantina ini, para atlet terpilih masih harus menjalani serangkaian tes fisik dan kesehatan selama 4 minggu, sebelum akhirnya bisa benar-benar bergabung ke PB Jarum. Salah satu peserta di kelompok usia 13 tahun yang sukses masuk ke fase karantina adalah Nadia Anggraini Putri. Atlet muda asal kudus ini sudah 4 kali mengikuti audisi PB Jarum hingga akhirnya tahun ini ia berhasil lolos. Latihannya ditambah, habis itu lebih semangat lagi, terus daya juangnya ditingkatin lagi. Dan terbayangkan latihan keras-keras, sudah keras-keras, sampai masuk ke karantina Jarum. Selain 12 atlet muda yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil di fase turnamen, PB Jarum juga memberikan 39 super tiket untuk masuk ke fase karantina. Super tiket ini diberikan pada atlet yang meskipun kalah di fase turnamen, namun dinilai oleh tim pencari bakat PB Jarum memiliki kemampuan dan potensi yang menjanjikan. Salah satu pemain legenda yang juga menjadi anggota tim pencari bakat dalam audisi tahun ini adalah Tontowi Ahmad. Satu hal yang menjadi harapan Prai Mas Olimpiade Rio 2016 ini adalah audisi bulu tangkis PB Jarum bisa kembali digelar di berbagai daerah seperti saat sebelum pandemi dulu. Yang mungkin ditingkatin ya audisi-audisi Jarum seperti ini balik seperti dulu, bisa ke daerah-daerah agar lebih bisa terjangkau gitu. Kadang-kadang kan kalau yang misalnya kayak di luar Jawa, mereka bagus nih, tapi berhubung nih yang ada cuma di Jarum Kudus aja mereka gak punya biaya untuk kesini. Jadi lebih bagus sebenarnya ya di daerah-daerah kayak gitu, ya rotso lagi. Wacana untuk kembali menggelar audisi bulu tangkis di sejumlah kota sebenarnya memang sudah menjadi bahan pertimbangan dari PB Jarum. Kita akan evaluasi, nanti setelah selesai akan evaluasi untuk tahun depannya mau gimana programnya. Salah satu opsi ini ya itu kembalikan lagi ke beberapa kota. Karena kita juga melihat dari beberapa orang tua yang tempatnya jauh-jauh itu susah kan untuk datang di kota Kudus. Kita mendengar itu, mendengar dan melihat, dan kita akan mempertimbangkan dengan masak matang mengenai hal itu. Dalam audisi tahun 2023 ini, para peserta mengikuti dua proses screening hingga akhirnya bermain di fase turnamen. Selain skill dan teknik bermain, faktor mental juga menjadi salah satu faktor yang dimilai dari tim pencari bakat PB Jarum. Terlangga Wisnuwaji, Imam Muhairit, Kudus, Jawa Tengah.